Hai kawan kreatif ketemu lagi saya akan bikin video pendek hari ini di rumah ada dua pilo ini sudah ukurannya giant ya ada di bawah sini ada pilo dendron marble yang di atas sana coba di zoom di atas sana kita punya pilo dendron Erubusen Royal Queen Royal Queen daunnya memanjangnya ah karena ini lagi ngetrend ya tanaman-tanaman merambat di taruh di teras rumah saya pengen buat tanaman raksasa ini saya taruh saya potong saya pindahkan ke pot itu pakai cutter ini jangan lupa cutternya di sterilisasi ya bisa pakai alkohol atau saya pakai disidak Oke gimana kita pindahin pilo dendron giant ini yuk ikuti oke oke dengan cutter kecil saja kita potong batangnya jadi ini kita sisakan satu daun ya untuk batang bawahnya untuk bisa kita empat pulih lagi terus akar-akar ini sebagian kita buang karena dia sangat mencetrap sangat kuat sangat sulit untuk dilepas kalau tidak di buang akarnya mungkin oke ini saya punya fungisida ya kita kasih fungisida di lukanya luka sayatannya dulu dendron ini di batangnya kasihkan merata supaya tidak membusuk batangnya ini kalau begini aja kira-kira 6 bulan lagi mungkin sudah tumbuh daun-daun besar lagi jadi di luka bagian bawahnya juga secara merata kita kasih fungisida ya supaya tidak membusuk dan jangan lupa untuk dikurangi daunnya jadi karena dia habis dipotong dia akan mengalami stress apabila daunnya terlalu banyak kita potong ada 7 daun kita potong disini akar-akarnya kita lihat akar dan batangnya cukup banyak ya di sini batangnya besar yang mudahan sehat pilodendron erubison royal queen let's go this is the philodendron erudicen royal queen oke kawan kreatif ini udah sampai sore seperti biasa kita hari ini berhasil mengindahin dua philodendron raksasa ya kita punya marble disitu kita sudah taruh di pot dan di tempat yang ternaungi kita juga punya itu erudicen royal queen kalau erudicen royal queen karena dia tanaman memanjat kita kasih turus atau pancang nanti juga kita taruh di tempat yang naung jadi setidaknya untuk adaptasi setelah dipindahkan mereka paling enggak butuh dua minggu tiga minggu ini sebagai contoh ini yang kita dua minggu yang lalu kita pindahkan juga ini ada marble tapi yang ini variegata dan seperti bisa dilihat disini kawan kreatif ini sudah ada daun baru jadi kalau ada daun baru itu tanda-tanda bahwa pemindahan kita sukses tanamannya dalam kondisi sehat mudah-mudahan bermanfaat bisa dicontoh di rumah tetap kreatif dan inovatif salam backyard trip selamat menikmati